Dosen di Cornell University Amerika Serikat membuat simulator anjing, Robo Jerry, untuk praktek mahasiswa kedokteran hewan. Dengan simulator ini, para mahasiswa dapat mempraktekan ilmunya tanpa harus membahayakan binatang hidup. Ini adalah hari yang berat untuk anjing ini. Mulutnya dimasuki tabung untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya. Tapi jangan khawatir, ini hanyalah Robo Jerry, simulator karya dokter dan flychair Cornell University. Robo Jerry digunakan mahasiswa kedokteran hewan praktek medis tanpa harus membahayakan hewan sungguhan. Dengan simulator ini, dokter berharap mahasiswanya dapat menentukan keputusan terbaik untuk penanganan dan pemberian obat pasien. Contohnya saat mempraktekan teknis CPR seperti ini. Alat ini dibuat terinspirasi simulator kesehatan manusia. Saya mempraktekan bahwa ini adalah sesuatu yang kita perlukan di medis tanpa harus di veterinary medicine. Jadi kami mulai dengan menggunakan simulator kesehatan manusia, mengambilkan keputusan dan memasukkan kesehatan manusia, dan akhirnya juga memasukkan kesehatan manusia. Dan menggunakan sistem itu untuk simulasi problem medis tanpa yang sama di kesehatan manusia dan kesehatan manusia yang kita lihat di orang-orang, tapi di lingkungan yang berbeda untuk pelajar kita untuk memakai. Dokter membuat detak jantung mekanik menggunakan speaker dan balon. Balon dapat mengembang dan mengempis seperti fungsi jantung. Terdapat chips internal yang menirukan kerja rongga dada saat terjadi tekanan. Simulator ini dapat bekerja dengan baik sehingga mereka berencana membuat robot lainnya, yang akan dinamai Batch. Teknik ini dapat ditiru sekelah lain yang ingin membuat robot simulator sendiri jika tak memiliki dana membeli robot simulator seharga 400-an juta rupiah.